Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Jambi untuk mendaftarkan kehak kekayaan intelektual agar mampu bersaing di pasar digitalisasi. Hal tersebut disampaikannya dalam pembukaan Mobile Intellectual Property Clinic atau Klinik Kekayaan Intelektual Selasa Pagi yang digelar oleh Kemenkumham selama 3 hari di Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris Selasa 30 Agustus 2022 mengatakan Saat ini, sebanyak 1.657 usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Provinsi Jambi belum mendapatkan pengakuan hukum atau belum terdaftar sebagai kekayaan intelektual seperti belum ada merek. Sebab itu dalam pembukaan Mobile Intellectual Property Clinic atau Klinik Kekayaan Intelektual yang digelar kolaborasi antara Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Kekayaan Intelektual dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi. Selama 3 hari itu, mampu menarik para pelaku usaha untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual mereka. Menurut Gubernur Al-Haris, jika pelaku usaha sudah mendapatkan pengakuan secara hukum, tentu banyak manfaat yang didapat, seperti mampu bersaing di pasar digital atau bisa dipasarkan melalui e-katalog. Selain pelaku UMKM, Provinsi Jambi juga mengajukan indikasi geografis atau IG untuk 3 komoditi di wilayah Jambi ke Kemun Kumham untuk mendapatkan pengakuan secara hukum. Hari ini, Pemprov sudah mengusulkan 3 indikasi geografis yang kita mengusulkan ke pusat. Pertama, pinang petara. Yang kedua, nenas tangkit. Yang ketiga, peras payo kerinci. Tiga. Nah, tiga itu yang kita coba usulkan hari ini. Kenapa? Karena ini adalah barang yang tidak akan mungkin ditiru dengan orang lain. Kalau sudah ada IG-nya, indikasi geografisnya, maka inilah satu-satunya khas yang muncul dari daerah itu. Yang kedua, untuk barang-barang produk UMKM misalnya. Nah, ini kita minta. Brandingnya kita urus. Karena apapun mereka punya barang yang bagus, punya kualitas, tanpa merek, gak usah mereka untuk masuk ke level LKPP. Untuk bisa ikut lelan dan sebagainya. Gubernur menambahkan pengakuan hak kekayaan intelektual dan indikasi geografis itu sangat penting agar tidak ada pihak lain yang mengklaim suatu produk tersebut. Dan pelaku usaha mampu bersaing dengan produk luar daerah sehingga bermuara pada peningkatan perekonomian masyarakat. Rian Chen Chen, JAK TV, melaporkan.